Intro Lintas Banu kembali ke hadapan Anda Bupati Ahmad Fikri bersama Ustadz Muhammad Fauzan Putra Almarhum Guru Kapu Kepala Kantor Kemenak, Ketua MUI serta dari PT Antang Gunung Meratus melakukan peletakan batu pertama pembangunan musola di kawasan kompleks Kubah Makam Guru Kapu Kecamatan Simpur Hulu Sungai Selatan Fasilitas rumah ibadah dalam hal ini musola dipandang penting keberadaannya di tempat di mana terdapat mobilitas lalu-lalang masyarakat Hal ini sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT dalam menjalankan kewajiban ibadah dan juga sejalan dengan visi Bupati HSS yakni religius Secara simbolis Bupati Ahmad Fikri meletakkan batu pertama pembangunan musola guna menandai dimulainya pembangunan musola tersebut Ustadz Muhammad Fauzan selaku penerus Almarhum Guru Kapu mengucapkan terima kasih kepada para ahniah yang telah berkenan memberikan bantuan atas pembangunan musola ini selain untuk mempermudah para pejara juga bisa memberikan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah sholat dan lainnya Sementara itu Bupati Ahmad Fikri mengungkapkan pembangunan musola Abah Guru Kapu ini merupakan wujud kecintaan kepada Almarhum Abah Guru Kapu dengan semakin banyaknya support dan dukungan kubah dan musola ini diharapkan bisa cepat terrealisasi Bupati berharap dengan bantuan PT. Antang Gunung Meratus menjadi awal bagi para ahniah lainnya bisa berkontribusi untuk pembangunan musola ini berkontribusi untuk pembangunan musola ini berkontribusi untuk pembangunan musola ini dan dipukuh penuh oleh PT. Antang Gunung Meratus sebagai akniah yang punya kepedulian terhadap penyelesaian komplek Mata Mabah Guru mudah-mudahan pasal musola ini nanti kalau selesai bisa tadi menggunakan jamaah yang menjara maupun jamaah pengajian yang malam Jumat dan hari ini Manager External Affair PT. Antang Gunung Meratus Andika Dewa Permata menyebut pihaknya akan selalu membantu kelanjaran pembangunan tempat ibadah dan tempat lainnya di kawasan kubah makam Guru Kapu tersebut Dengan ini sebenarnya sangat berterima kasih karena bisa berkontribusi untuk pembangunan masjid di Abah Guru Kapu Mungkin penyerahan dana sendiri sudah kita lakukan bulan lalu dan harapannya semoga pembangunannya cepat selesai dan bisa bermanfaat buat pejara dan banyak orang Abdiansah Kandangan melaporkan untuk BancarTV